Ya saya tahu Habib Rijik itu dulu ya ini informasi obrikot kita aja saya tahu bahwa dia memang ditawari satu triliun dan dia satu triliun itu saya tahu di rumah siapa ditawari saya tahu di rumah siapa ditawari satu triliun Habib Rijik itu ditolak sama Habib Rijik di luar kita bicara beyond our rationality kita bicara tentang rasionalitas tentu kita memang memperkuat organ-organ persaudaraan itu yang paling penting kelompok-kelompok majelis-majelis seperti ini harus sebanyak mungkin karena apa ya kan karena dengan inilah kita menunjukkan kepada publik bahwa ada orang yang bertanggung jawab ketika kekuasaannya satu lagi dia melakukan suatu proses dekoi atau peruntuhan kita nggak bilang kita mau makar enggak dekoi dekoi itu karena apa karena tidak ada lagi kekuatan dia menahan ya kayak seri muliani udah kayak orang gila sekarang menurut saya ya seperti orang gila karena dikit-dikit udah mencari pajaknya dari mana dari kenal pot dari pajak dari dari pemalih dari semua mau dipajakin besok nanti tisu plastik udah eh kan besok tisu dipajak lagi udah dekoi ini dekoi nah ketika dekoi rakyat harus cari alternatif siapa yang bisa jadi percaya yang kedua harus ada lidernya kalau nggak ada leader nggak ada gunanya makanya saya selalu bilang kepada orang selalu dalam tulisan saya saya membuat Imam besar Habib Rijik saya tidak bilang Imam besar EPI nggak pernah saya tulisan saya coba lihat tulisan saya selalu bilang Imam besar Habib Habib Rijik karena dia harus jadi imam besar buat semua orang karena leadership itu leader dalam teori leader orang kadang-orang nggak ngerti banyak nggak ngerti teori leader leader itu bukan cari masa bukan cari rakyat nggak ada teorinya itu leader jadi rakyat rakyat yang mencari pemimpinnya itu teori yang benar jadi kita harus ada perasaan mengalah kalau kita punya kelompok besar ini besar ya saya akan ketemu kamu dengan salah satu tokoh salafi yang besar di Indonesia dipasilitasi saya ngobrol sama dia di condek lah sama temen yang bekas anggota DPR saya bilang kalau kamu nggak mau ini apa namanya bersekutu Hai biasa nggak akan ada kekuasaan jalin bisa tumbang harus kuat harus bersekutu harus kuat nggak ada sekarang orang yang memang rakyat itu tahunya pemimpin itu cuma Nabi Rijik tentu yang lain-lain banyak kita bukannya tapi maksudnya the update terapadu ya pemimpin yang mengambil risiko ya jadi kita di gini ya bapak-bapak ya seperti tadi novel Baswedan ini nggak sembarangan orang ini karena apa karena dia menerima sampai matanya buta itu itu enggak gampang itu proses dirinya menjadi orang itu luar biasa sama seperti habib Rijik diasingkan in exile kita semua hormatin dia ya saya tahu habib Rijik itu dulu ya Hai ini informasi obrikot dikit aja saya tahu bahwa dia memang ditawari satu terliun dan dia nolak satu terliun itu saya tahu dirumah siapa ditawari saya tahu dirumah siapa ditawari satu terliun itu habib Rijik itu ditolak sama habib Rijik jadi dia udah menolak suatu kebewahan ya menolak juga suatu ini apa mendapatkan gua suatu penderitaan dia diasingkan nah kita menjaga dia kalau kita bilang kamu imam besar kami maka kita menjaga dia dia juga harus tahu bahwa dia harus tetap dalam kanan berjaga-jaga nah itu yang kita bilang sebagai what it to be done what it to be done jadi on akal kita yang berpikir tapi beyond rasional tadi yang saya cerita dengan Bung Pahmi dan dan Bung novel ini Allah mungkin ngasih jalannya dari korona virus ini ini kita nggak tahu nggak tahu ya saya ngikutin gerakan perannya Amerika dengan Cina ini ya misalkan seperti isu Uyghurs isu Uyghurs ini digalang oleh Barat walaupun faktanya ada ya kita sedih dengan tapi digalang ya tapi nggak bisa juga orang membuat orang Cina ini goyang goyang nggak bisa perang dagang antara Cina dengan Amerika bertahan juga Hai nah tapi tiba-tiba Allah menurunkan ini jadi kalau di dalam Al-Quran tuh misalkan cerita tentara gajah kalah dengan burung ababil ya itu mungkin burung ababil itu dulu yang bawa bakteri kolera dan lain-lain itu itu yang mungkin nggak tahu disini mungkin banyak ahli agama yang saya juga pengen belajar karena kita nggak bisa lagi cuman rasionalitas karena kalau kita misalkan berpikir kenapa ya kita nggak bisa menang-menang ini nah itu kan itu memang melawan oligarki itu melawan oligarki hanya sejarah kenabian yang bisa dicontoh nggak ada sejarah lain secara kenabian sejarah kenabian itu apa sejarah kenabian itu adalah sejarah perjuangan ideologis yang dia itu kekuatannya itu cuman iman dimulai dengan iman kepercayaan iman kepercayaan kalau kita lihat yang lain-lain kekuatan oligarki ini gimana menerobos oligarki ini partai dia beli ormas beli media beli apa yang nggak dia bisa beli beli semua nah nggak bisa yang bisa melawan ini memang cuman kekuatan ideologis dan itu mudah-mudahan Allah memberi jalan karena kita mengorganisasikan diri kemudian Allah memberikan kekuatan mungkin melalui azab ya kepada regime Cina ini ya mudah-mudahan regime Cina runtuh ya kemudian Indonesia terbebas dari cengkraman itu yang mungkin saya sebagai pemikir berharap yang terjadi dalam waktu tiga dan enam bulan kedepan karena apa karena kalau virus ini obatnya tidak dapat tidak ditemukan vaksinnya dalam enam bulan aja ini maka jadi yang paling penting gini jadi kita ini membedakan antara sosial dengan politik waktu Agnez Monica misalkan mengatakan bahwa darah saya itu tidak ada indonesianya ya ya saya tidak mempersoalkan itu buat saya itu orang jujur aja nggak ada masalah tapi ketika Sukanto Tanoto mengatakan bahwa Indonesia ini bapak tiri dan Cina itu bapak kandung saya marah nah di ini yang harus kita membedakan antara peristiwa-peristiwa sosial dan peristiwa politik ke peristiwa politik ini maka kita masuk kepada terminologi namanya kapitalis Cina nah kapitalis Cina inilah yang kita anggap sebagai musuh karena dia menguasai seluruh resursis kita ya dengan akumulasi yang terus-menerus membesar pada diri dia ketimpangannya terus bergerak dari dulu cuma 0,3 komisien gini kita sekarang mungkin udah 0,7 ya statistik kita tipu-tipu jadi 0,4 ya tapi mungkin kalau pakai konversi tadi ke pemilikan aset-aset produktif hutan apa tadi bisa udah 0,6 0,7 sesungguhnya udah mau ini udah gila ya udah rontok nah ini yang kita anggap sebagai musuh nah bagaimana bisa mengalahkan musuh ini hati-hati kita jangan merasa kita kuat ini cuma mau refleksi ya dalam bukunya The Capital ya Thomas Piketty itu melakukan suatu pelacakan suatu research 200 tahun dari 1810 sampai 2010 di negara-negara Eropa bagaimana di negara-negara Eropa itu ya di Paris dia teliti di Jerman dia teliti di Inggris dia teliti ya menurun dari 0,7 persen jadi 0,3 persen komisien gini komisien gini itu simbol dari ketimpangan pada tahun berapa pada tahun setelah perang dunia satu dan perang dunia ketua jadi mesti ada perang dulu baru ada pemerataan itu menurut Thomas Piketty yang saya simpulkan membaca tulisan dia yang di buku Thomas Piketty yang banyak dirujuk banyak teman-teman di Indonesia juga yang dia nggak membaca di situ yang saya lihat Thomas Piketty menyembunyikan itu adalah lahirnya ideologi yang kuat menantang kapitalisme waktu itu disana waktu itu adalah sosialisme dan komunisme nah kalau kita mau melawan ketimpangan ini membuat pemeratan dari 0,7 sampai 0,3 membuat mencret para kapitalis-kapitalis Cina ini itu hanya bisa kalau ideologi Islam itu menjadi ideologi perjuangan mainstream sorry untuk yang teman-teman non muslim ya saya tidak against dengan teman-teman berbicara tentang sosialisme berbicara tentang agama pembebasan dan lain-lain tapi menurut keyakinan saya di usia saya sekarang ini yang saya dulu-dulu waktu mahasiswa dituduh kiri di kampus saya dituduh sosialis kiri dulu ya di kampus bukan Islam hanya satu yang ditakutin di Indonesia sampai saat ini oleh yang namanya Sinar Mas disebut Profesor Habib Sabas tadi tahu nggak siapa yang ditakutin Indonesia siapa Habib Rijik cuma satu yang ditakutin mereka bukan Jokowi jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu ya maka berimamlah pada Habib Rijik nggak bisa yang lain bener saya bilang nggak bisa kepada saya nggak bisa kepada Ahmad Yani karena dia lah yang bisa itu menurut keyakinan saya setelah saya berdialog dengan orang-orang Sinar Mas juga berdialog dengan yang lain semua pada ketakutannya cuma Habib Rijik nah Habib Rijik yang bisa memimpin sebuah negosiasi supaya ada share prosperity supaya semua orang Indonesia ini jangan mayoritas jadi pengemis jadi kacung nah mau nggak kita berimam pada Habib Rijik ya itu Allahuakbar ya itu yang harus kita mulai ya nggak bisa kalau tanpa perjuangan ideologis tidak akan mungkin kita bisa memeratakan pembangunan di sini terima kasih ya 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 ya